Oke Sob, kali ini kalian balik lagi bersama Nunoy Dan di konten kali ini Nunoy gak sendirian Nunoy kedatangan partner yang bakal mengisi membantu konten Nunoy Siapa dong, siapa, siapa Halo, aku Naura Nah, kita berdua ini sekarang lagi liburan di Jogja Betul sekali Sebenarnya lebih tepatnya sih ini kabupaten ya Kabupaten Jogja ya Oh, kabupaten Jogja ya Gak di kota Jogjanya dia Masih agak jauh lah dari Jogja Kita di konten kali ini pengen Pengen apa ya, mengeksplore Mereview juga Vila yang saat ini Kita huni Kita huni, betul Jadi nanti di dalam konten ini Kalian gak bakal banyak ngeliat gue Tapi kebanyak ngeliat cewek cantik di belakang gue kali ini Oke Sob, biar gak boseng ngeliat gue mulu Oke, jadi langsung ikutin terus channel Nunoy Idnu Zulilmi bersama Nunoy dan Naura Saya duduk Balas Hore kita sampai nah nih jadi di hotel ini ada fasilitas gondola namanya gondola walaupun treknya nggak begitu panjang ya iya lumayanlah membantu untuk kita kaum-kaum yang aduh mulai jompo ya jadi sebenarnya emang ini khusus buat yang Manula buat yang difabel sama ibu hamil karena kan nggak mungkin ya dia naik dari paling bawah sana parkiran karena yang sebenarnya agak cukup jauh sampai ke si restoran atau si villa kita yang kita tempatin jadi disediakanlah gondola yang cukup lumayan membantulah meskipun hanya berapa meter saja jadi next kita mau ngeksplore tentang lingkungan kotak apa vila ya vila sih cuman dia memang sebenarnya tetap ada tempat ngopi ya kayak restoran juga jadi untuk umum tuh masih bisa jadi orang kalau misalnya nggak nginep di sini pun mereka cuma mau makan atau nongkrong itu juga bisa gitu oke selanjutnya kita kemana nih kita jadi di sini sebenarnya ada namanya tuh tumpang ayu ya dia tuh eh khusus ya tadi pagi kita nggak kasih ini tapi kita suka pesen makan dari sini jadi si tumpang ayu nih untuk kita biasanya apa namanya mesen makanan kalau untuk ke vila nanti dianterin sama masnya kita naik ke atas lagi deh atau kalau mau lihat kesana Oh ini dibawah juga masih ada di bawah-bawah musola iya ini musola sama toiletnya ada di sini di bawah ada tempat dudunya juga jadi kalau mungkin ini untuk fasilitas umum yang cuma makan doang kesini terus mungkin ya ingin menunaikan ibadah gitu kan jadi disediakanlah si musola nah ini nih si tumpang ayu ini dia nggak ada ada space untuk kita ini kita untuk makan di tempat nggak ada jadi memang khusus yang dibawa ke khusus dibawa ke penginapan jadi kita cuman penginapan Iya betul jadi kita maksudnya tuh by WA atau by telepon aja gitu oke lanjut kita naik lagi ke atas Hai hups 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 nah ke sini aja kali ya Bang oke jadi sekarang kita ada di lantai duanya nah disini itu sebenarnya emang biasanya sih menjual view ya dia tuh bener-bener viewnya bagus banget nih belakang tuh langsung ke gunungan jadi kalau kita iya bukit-bukit gitu jadi kalau kita nongkrong di sini tuh ya kita ngelihatnya bener-bener pemandangan semua full pemandangan dan ini tuh banyak banget eh space untuk ini akhirnya ratusan orang juga masuk deh menurut gue kalau di tempat sini betul ini juga bagus banget buat kita yang para-para ciwi yang instagramable untuk foto-foto di sini tuh bisa banget ini kayak ada cium bau-bau baso deh Oh ada tukang baso di situ banget lihat oh ini tadi kita sarapan nggak ke-detek kok ada bau-bau wangi-wangi baso gitu oh iya bener ada itu demi ayam tuh bener dia menyempil ya di lantai bawah betul lantai bawah lagi ternyata ini ini tuh sebenarnya emang tangganya banyak banget jadi dia di setiap tangganya itu ya adalah ini berapa ya delapan tangga untuk naik ke setiap lantainya dan itu bisa sampai ke top atas dan sudutnya di pecah-pecah iya jadi bener-bener ngelingker tuh semua tuh ada tempat duduknya gitu jadi kita kayak nggak bakal kehabisan tempat untuk nongkrong sih sebenarnya di sini disana aja masih banyak coba yuk kita juga tadi pagi nggak nggak eksplor kita tuh iya banyak banget Oh ini juga bisa ini tahu tempat yang buat kita kita duduk ya ngasih duduk gitu yang kayak foto ada tulisannya pecahnya kalau kelihatan iya tuh lepas alas kaki jadi biar nggak nyustruk kali ya sepatu sama sendalnya jadi fotonya juga kesananya bagus tuh Hai apa itu apa ya kayak ada nggak tahu deh kayak ada rumah lagi kayaknya tempat masak juga deh kayak kayak tadi si tumpang ayu itu nah nah oke berarti yang tadi segitu untuk full untuk apa namanya tempat untuk umumnya ya Nah kalau ini dia tuh apa ya namanya gue lupa lagi jadi kalau ini restorannya jadi kita sih tadi pagi untuk yang penghuni villa kita tuh nukerin kupon di sini nukerin voucher makan untuk sarapan makan atau makan siang iya kocer itu di sini tempatnya jalan makanannya tuh rasmanan gitu Nah kita nggak tahu nih coba kita lihat masih ada apa enggak tuh makanan Oh iya ya ini iya kayaknya ini yang khusus tuh masih ada ternyata ini menu-menu Iya ini ada eh makanan-makanan ringan nya jajanan pasar gorengan Oh saat ini sekarang ada usus tadi bagi kita nggak kebagian usus ada satu telur puyuh memang terus ini baru makanan beratnya tuh wah pilihannya banyak banget pokoknya ada sambal yang lagi kan Iya betul banget dan gue nggak kebagian nggak ngambil sih lebih tepatnya karena nggak tahu ya ternyata ada sambal yang super enak mana sih sambal mana Oh itu ya 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 pas sama mulut gua Iya betul-betul oke kita kemana lanjut kita lanjut ke Villa Villa yang kita tempatin selama dua hari ini let's go oke nah selain si resto ini jadi kalau misalnya kita mau nongkrong untuk umum atau ya untuk penghuni Villa itu kan kita pasti ngopi-ngopi ya dan memang di sini tuh ada tempat untuk ngopinya untuk pesen kopinya nah itu namanya tumpeng kopi dibawah dia pesennya kita sekalian lewat kita mau turun ke Oke pilihnya disini cuma satu cuma tiga tingkat betul nah tadi pagi kita ngakasih ini ya tapi gue enggak gempeng kopi itu ya tetap ada buat nongkrong-nongkrong duduk-nongkrong duduknya nih sambil ngeliatin penggunungan dan bukit-bukit di sana Oh keren banget kita sekarang langsung menuju ke Villa yang kita tempatin private area karena sudah di booking semua jadi for your information eh si Villa ini tuh sebenarnya ada beberapa kamar yang emang sebenarnya bisa kita book hanya per kamar tapi hanya per lantai juga bisa tapi karena kita satu keluarga yang sekarang datang akhirnya kita book semua satu villanya ini semua kamar dan semua ruangan kita book jadi dikasih lah private area gitu ya kita buka dulu yuk iya kalau ini enggak ada gondola ya ini kita manual ya turunnya ya Ayo silahkan ini enggak di take oke oke sob jadi ini kita udah mau nyampe di villanya sebenarnya ini bukan lantai satu ya kita meskipun turun ke bawah ini tuh villanya masih di lantai dua jadi nanti masih ada turun lagi untuk ke bawah ke lantai satu nah disini lantai duanya terdapat ruangan untuk berkumpul lebih tepatnya ya ruang keluarganya mungkin ya ya say hi to our family our family jadi Iya jadi ini ruangnya apa buat duduk-duduk terus kita disediakan Netflix juga Smart TV ini udah include Wi-Fi Netflix ya YouTube dan lain-lain nah di lantai dua ini kita langsung berhadapan dengan kolam renang yang disajikan dengan view view ini airnya mau pagi siang sore malam semua airnya dingin ya tetep iya betul jadi ya pintar-pintar lah mencari situasi yang tidak terlalu dingin untuk berenang oke nah di ruang ini ada dua kamar-kamar pertama kamar pertama dan kamar kedua boleh di syukah ya di syukur aja ya nah ini untuk ruangannya modelnya seperti ini ya maaf agar beratakan mungkin haa ya cukup lah dua sampai tiga orang dan itu ada kamar mandi dalamnya di sebelah sana ini kamar mandinya nggak usah iya nggak usah dan kamar kedua juga udah jauh ya pada istirahat ya jadi ya nggak jauh beda sih bentuknya sama seperti itu nah kita sekarang menuju ke kamar yang ada di lantai satu ada orang enggak sih lalu enggak ada kosong oh ada Oh udah ngapi ya aku pikir ngapi yang ngikut enggak ya udah nggak apa-apa di syukur bentar lah selimutan aja hehehe selimutan aja hehehe iya eh tutup lu bentar iya ini kamar yang yang di lantai satu tuh ada satu kamar nggak beda jauh sih bentuknya sama yang di lantai atas tuh dan itu juga ada yang bobo itu langsung ada viewnya juga kacanya ngadepnya ke view gila keren banget itu ada kamar mandi dalam juga minimal ukurannya sama yang kurang lebih betul ya cukup untuk dua atau tiga orang dan nambah extra bed satu tuh masih bisa itu kita ke lantai tiga ini ruangan kamar terbesar sih Oh iya jangan lupa kita dapat dispenser juga di sini dan free refill galon setiap hari kalau dalam sehari mau 10 galon juga enggak masalah siasal jangan bawa pulang aja galon ya hehehe hai 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 oke welcome to chart floor third floor ya terpuluh apa terpuluh kalau ini kalau barangnya lebih lebih betul anak muda semua disini bener jadi lebih urak-urakan ya mohon maaf nih tapi ini ya bisa untuk ngopi-ngopi juga nongkrong nongkrong kalau pagi hari malam hari iya tapi kalau malam hari ya kita mau menyesuaikan dengan suhudi suhudi wah dingin banget kalau malam sekelilingnya sini bukit semua betul terus juga emang ya adem ya adem sih ini aja dari siang kita banyak matahari aja tetap aja kerasanya dingin malam aja kita dulu enggak pakai AC aja kita berbenar yang selimutannya dari ujung sampai ujung nah sekarang kita mau masuk ke dalam perak kamar ya anak-anak muda ini pada terlelap ini anak-anak muda kreatif ini jadi di sini ada satu kasur bisa untuk dua orang kemudian iya di sini juga ada satu kasur bisa untuk dua sampai tiga orang kalau badannya kecil-kecil ya kalau badannya gede ya dua orang juga bisa agak tapi penuh ini kamar mandinya kita kamar mandi dalam juga ini ada orang ya ada orang ya Aldi kayaknya nah ini karena ini karena kita kebanyakan orang jadi kita nambah ekstrabet tapi bahwa sendiri kasurnya dan nggak menyediakan ya nggak menyediakan tapi tetap bayar ya kayaknya ya untuk nambah orang karena untuk makanan sih lebih tepatnya nyetongnya mereka makanan kasih voucher-voucher makanan betul jadi kalau ada orang tambahan ya tetap dibayar karena kalau nggak nanti nggak dapat makan mereka nah ini adalah hidden jam kayaknya ini ke atas itu tetap ada tempat tidur tapi dia versi coba sini kita pinjamkan ya Nah jadi naik tuh nah di di loteng ya ini anak loteng lah pokoknya dia tidurnya iya nah itu jadi belakangnya di mereka tuh tetap dapat view pegunungan ini coba kita nah itu tapi tapi ya sebenarnya kalau apa namanya kalau siang yang karena nggak ada gorden agak panas sini nggak bisa tidur di atas Iya silau banget jadi meskipun nih cuacanya dingin tapi kita tuh tetap di ruangan tiap kamar tiap ruangan tetap dikasih AC yang super duper dingin jadi kualitasnya oke sih jadi double dingin udah cuacanya dingin AC nya juga dingin jadi ya sudah udah kalian harus bersiaplah bawa jaket tebel selimut tambahan sweater dan lain-lain Oh ya Kak kasih contoh dong apa tuh kamar mandinya bentuknya kayak gimana kasih contoh aja kurang lebihnya sama Iya semua kamar tuh bentuk kamar mandinya sama dan ukurannya juga hampir sama nah ini dia cukup untuk satu orang mandi mah cukup ya Iya ganti-ganti ya betul dan ini udah dapat water heater betul dan dapat sabun sampo nih gede banget nih sisanya iya sisanya ya Iya jadi disediakan juga terus disediakan anduk juga per kasur tuh 22 anduk jadi kalau di sini karena ada tiga kasur jadi dapat enam handuk enam biji handuk terus ya dapat tisu ya seperti biasa dan di villa ini untuk cewek-cewek ada head dryer jadi enggak perlu lagi bawa head dryer buat cewek ya karena disini udah disediakan dan ini tetep kalau kita buka ini kolom renangin di bawah tuh di sini ya kelihatan tuh Wow kalau lagi mau merenung di kamar mandi itu yang dilihat enak gitu ya termasuk dengan merenungkan kehidupan ya ada apa sih Kak ada apa ini gara-gara lu mandi lama Iya nih kotor nih ada kaca juga dari ujung-ujung kita kamar ada nih betul Hai mau ada nungu Oke sop Nah gitu aja jadi review kita penyampaian kita tentang silah rekomen kita di Jogja kali ini ya dan kalian kalau ya kalau kalian penasaran jadi nama tempatnya itu adalah Villa Tumpeng Menoreh untuk lokasinya sebenarnya dia enggak masuk ke kota Jogja jadi dia adanya di Kabupaten Kulonprogo sumber sari jadi mungkin kalau ke kota Jogja nya masih ada sekitar iya sejam setengah lah segitas segitulah jadi gak bener-bener di kotanya makanya si nuansanya juga masih nuansa yang indah viewnya tuh bukan view perkotaan ya masih pure alam gitu iya nature nah untuk untuk range harga iya betul oke jadi si range harganya ini karena kita nyewa satu villa semua ada lantai 123 itu permalamnya harganya lima juta itu semuanya keseluruhan ya keseluruhan udah dapet sudah sama voucher makan sarapan juga selama dua hari karena kita dua hari ya jadi kalau misalkan kalian nginepnya cuma satu hari ya berarti dapat satu kali voucher makan nah terus ini malam ya untuk permalam lantainya betul jadi selain kalian bisa nyewa satu villa mungkin kalau kalian mau nginepnya cuman berdua atau bertiga atau kayak cuman cukup berlima doang kalian bisa sewa per kamarnya saja di angka sekitar 1,1 sampai 1,8 kayaknya ya jadi tiap kamar atau tiap lantai itu range harganya itu berbeda tapi kalau kalian sewa satu full semuanya vilanya itu di angka 5 juta dan itu bisa menampung kita aja sekarang 16 orang ya kayaknya 16 ya 15 sampai 16 orang iya 16 orang dan itu kita dalam satu villa ini udah cukup banget dan itu udah worth it banget lah 5 juta per malam ya itu udah untuk orang sebanyak itu jadi betul masih termasuk moral lah iya masih termasuk worth it banget karena kita juga dapet view nya bagus ketenangannya bagus ketenangannya tuh nyaman gitu ya terus dapet private pool juga yang bisa kita berenang sepuasnya tanpa harus dicampur sama orang tapi kalau misalnya kalian misalnya nyewanya per kamar saja nih terus misalnya ya ada orang yang nyewa kamar di lantai bawah ya kalian akan gabung dengan orang yang menyewa kamar tersebut termasuk di ruang yang keluarga yang tadi itu yang betul sama sih kolam renangnya juga akan gabung dengan orang yang sewa kamar di lantai bawah-bawahnya seperti itu jadi mending kalau kataku ya kalian lewat langsung aja sewa satu villa karena worth it juga ya 5 juta gitu kan untuk kalau misalnya sekitar tujuh orang aja udah udah lumayan jadi buat gathering reuni-reuni juga cocok haa bener harganya juga gak terlalu mahal betul family kumpul-kumpul keluarga juga cocok banget atau masih ada teman-teman dekat mau reunian gitu ngobrol-ngobrol dan disini juga gak cuman ada penghinapan jadi kita disini ada beberapa kegiatan seperti tadi kita ada tuh di lantai paling bawah ya gak kita short ya iya ada outbound terus juga ada itu mobil jeep jadi kita kayak ada trek khusus selama 2 jam untuk kita naik mobil jeep jalan-jalan lah muter-muter sekeliling si daerah tumpang menorah ini terus juga ada apa ya kayak semacam gondola juga ya kalau gak salah ya dia tuh gondola tapi bukan gondola gimana ya nyebutnya treknya pendek banget kayaknya itu lebih ke untuk anak-anak jadi untuk anak-anak yang dateng mungkin misalnya bosen cuma berenang-berenang aja itu bisa banget buat atau membantu lance yang tadi kurang jalan iya kayak gondola tadi tuh jadi tapi ini untuk versi jalan-jalan ya bang bukan untuk naik ke villa seperti itu nah Sob udah jelas kan semuanya siapa tahu kalian tertarik untuk mempunyai pengalaman tidur disini menginap disini bersama teman kalian atau keluarga kalian jadi langsungnya tapi pemesanannya itu hanya via websitenya mereka jadi gak ada di aplikasi iya e-commerce penginapan itu gak ada jadi kalian kalau mau nginep disini hanya khusus cari di website khusus tempat ini seperti itu oke Sob jelas semuanya jadi kalau jika kalian suka dengan konten yang Nunu bersama Nora jangan lupa di like, di subscribe, di share, dan di komen oke Sob sampai ketemu lagi di channel-channel Nunu selanjutnya bye di konten selanjutnya Nunu masih bersama si cantik Nora oke bye 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 jaga kesehatan selamat menikmati